Perilisan champion baru League of Legends yang bernama Aurora sudah semakin dekat, dan sekarang kita sudah punya beberapa informasi terbaru dari Big Bad Bear untuk melihat lebih jauh bagaimana champion ini akan terlihat dan dimainkan. Selamat datang di TLDR. So, sebelumnya kalian sudah melihat ikon dan emote ini. Sebuah kosmetik yang katanya sih menggambarkan champion baru League of Legends. Tapi perlu kalian ketahui kalau sebenarnya belum ada konfirmasi juga kalau memang kosmetik ini adalah champion baru League of Legends. Dan nama Aurora juga sebenarnya belum bisa dipastikan juga. Namun dari informasi yang dibagikan oleh Big Bad Bear, dia memberikan informasi yang lebih menarik tentang siapa dia dan bagaimana dia akan dimainkan dalam game. Pertama, kalian sudah tahu dan Riot juga sudah mengkonfirmasi kalau dia adalah champion top laner mage. Dan Riot membuat skillsetnya dari bekas atau versi awal dari Sylas. Riot sempat mengatakan kalau Aurora memiliki kemampuan melihat apa yang tidak bisa dilihat champion biasanya. Kalimat tersebut sepertinya sudah kita pecahkan misterinya. Karena menurut Big Bad Bear, Aurora memang memiliki elemen dunia lain. Kata kunci yang digunakan oleh Big Bad Bear di sini terdiri dari Ghost, Spirit, dan Exorcist. Jadi bisa jadi dia bisa melihat arwah musuhnya dan Riot menggunakan konsep ini sebagai salah satu skillnya dalam game nanti. Diketahui juga kalau salah satu skillnya memang akan diberi nama Exorcist. Entah apa mekaniknya, tapi namanya bisa jadi itu. Sebelumnya, kalian sudah tahu kalau Aurora adalah seorang fastaya. Dan elemen binatang yang diambil oleh Riot adalah seekor kelinci. Dia akan menjadi makhluk setengah manusia dan setengah kelinci. Big Bad Bear sangat yakin kalau nantinya dia akan menggunakan topi penyihir. Dan dia juga ikut mengatakan kalau skill ultimate-nya nanti akan mengizinkan Aurora untuk masuk ke mode aslinya. Sebut saja sebagai mode Spirit-nya tadi. Mungkin skill ultimate-nya ini akan mirip seperti Muerta yang ada di Dota 2. Dimana ketika kalian aktifkan, kalian akan menjadi perwujudan arwah yang sebenarnya. Intinya, Aurora merupakan fastaya yang bisa keluar masuk dunia spirit atau arwah ini. Entah memang itu adalah kemampuannya atau ada alasan dari segi ceritanya dimana Riot menjelaskan kenapa dia bisa seperti itu. Dari semua penjelasan ini, sepertinya Aurora tidak akan menjadi tipikal fastaya yang sudah sering kalian lihat. Aurora sendiri akan dirilis dalam waktu dekat. Mungkin pada akhir bulan Juni atau awal bulan Juli mendatang. Dia dipastikan akan dirilis bersamaan dengan dimulainya Big Summer Event. Dan dipastikan dia akan mendapatkan skin tema event tersebut. Sama halnya seperti inilah di tahun 2022 dan Nafiri di tahun 2023 sebelumnya. Aurora akan menjadi champion baru kedua untuk League of Legends tahun ini. So, mari kita tunggu saja perilisannya seperti apa. Apakah dia akan terlihat solid? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.